Pemirsa kebakaran terjadi di Gang Merpati RT 34, Jalan RE Marta Denata Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara pada Minggu 24 Februari 2022. Saksi mata mengatakan sejumlah anak yang bermain di sekitar lokasi berteriak memberi tahu warga bahwa ada kepulan asap dari rumah salah satu warga yang berbahan dasar kayu. Kebakaran terjadi di Gang Merpati RT 34, Jalan RE Marta Denata Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara pada Minggu 24 Februari 2022. Saksi mata mengatakan sejumlah anak yang bermain di sekitar lokasi berteriak memberi tahu warga bahwa ada kepulan asap dari rumah salah satu warga yang berbahan dasar kayu. Angin yang kencang membuat api cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Beberapa warga mulai meminta pertolongan, sementara yang lainnya saling membantu menyiram air dengan peralatan sederhana. Kepala Disdam Kartan, Amiluddin, menjelaskan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 8.30 yang menghanguskan empat unit rumah milik warga. Membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk petugas pemadam datang ke lokasi dari dua posko terdekat yang ada di Lok Tuan. Dikarenakan sulitnya akses jalan menuju lokasi sehingga selang harus ditarik masuk melalui gang. Butuh waktu kurang lebih 1 jam 45 menit untuk pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Sekitar 5 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan tidak ada korban jiwa dalam musibah yang melibatkan dua rumah kontrakan dan satu rumah pribadi tersebut. Ketua RT 34 Lok Tuan Hasnawati mengatakan, diperkirakan ada sekitar tujuh rumah yang terdampak. Tiga rumah rusak ringan, sementara empat lainnya ludes di lalap api. Sementara pemilik rumah diketahui atas nama Edi Sabana, Ibrahim, dan Muna. Dari Kota Bontang, Kalimantan Timur, Tim Liputan Madu TV, Pewartakan.